Intro Cerita dibalik sofa usang yang sempat tak boleh dibuang oleh Ibu Eni. Kini penyebabnya mulai terkuang. Ternyata Ibu Eni menyimpan barang berharga ini di dalam sofa tersebut. Lantas, barang berharga apakah yang membuat Ibu Eni dengan tegas melarang sofa tersebut dibuang? Mari kita simak video berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Agar tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Ibu Eni, Ibu Nda Tiko yang viral karena tinggal di rumah mewah, yang terbengkalai tanpa air dan listrik, kini telah dicebut pulang berkediamannya bersama sang anak. Kini keduanya sedang menikmati kehidupan barunya. Setelah mendapatkan perawatan intensif, hampir satu bulan lamanya, kesehatan mental Ibu Eni pulih 100%. Rumah yang sempat terlihat sangat tak layak bunyi. Kini sudah mulai bersih dan sudah ditempati. Beberapa furniture sudah mulai mengisi di ruangan rumah Tiko. Kamar Ibu Eni pun sudah terlihat sangat layak. Kebahagiaan Tiko dan Ibu Eni sangat terlihat jelas ketika rumahnya mulai kembali bersih. Meski belum terisi banyak barang, namun rumah mewah dua lantai itu memiliki perabotan rumah tangga yang dibutuhkan, seperti kasur dan lemari pakaian. Tak hanya itu, Ibu Eni dan Tiko pun saat ini memiliki akses menonton televisi. Mendapat bantuan seperti itu, Ibu Eni terdengar berterima kasih kepada para relawan yang selama ini membantunya. Ia juga meminta maaf. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan. Kenapa sofa usang milik Ibu Eni masih berada di dalam kamar? Ternyata inilah penyebabnya. Ibu Eni mempunyai alasan kenapa sofa tersebut tak diizinkan untuk dibuang. Menurut Ibu Eni, sofa tersebut menyimpan banyak kenangan berharga, sekaligus satu-satunya harta peninggalan sang mantan suami yang masih tersisa. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa, tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.